Hai ya Selamat datang di channel Adi Saputra kali ini masih di tentang dunia otomotif yaitu tentang modifikasi Mitsubishi cold diesel canter model Ferrari karena ada lambangnya Ferrari di sini jadi saya bisa kasih nama cold diesel rasa Ferrari ini kita yang pertama-tama kita lihat dari bodi kabinnya yaitu kabinnya sudah divariasi warna putih hitam dan hijau muda di sini ada bagian depannya bagian vendor depan nah ini sudah dirubah total dari vendor terus lampu kemudian pada bagian untuk lampu seinnya juga sudah dirubah semua total jadi untuk depannya ini yang biasanya untuk lampu sein sudah ditutup divariasi kemudian biasanya ini untuk grill depan ini juga sudah ditutup dengan variasi Nah untuk bempernya yang pada bagian bawah ini juga divariasi ada lampunya ini lampunya ikut bemper jadi lebih ke bawah juga pada lampu bagian bawahnya lampu fog ini dia juga divariasi sudah menggunakan lampu LED Nah untuk bagian tengahnya ini dia untuk dikasih jaring-jaring karena berfungsi untuk mengalirkan aliran udara sehingga berfungsi mendinginkan mesin juga radiator saat berjalan sehingga aliran udara nya akan mengalir ke bagian mesin Nah untuk bagian sepionnya ini kita lihat sepionnya ini sudah kita kita rubah semuanya dari yang aslinya biasanya ada di depan sini kita rubah dia masuk atau menempel di pintu Nah jadi kalau pintu dibuka ini sepionnya juga akan bergeser Nah kita coba untuk buka pintunya nah ini karena sepionnya menempel di pintu itu di bagian bawah dan juga di bagian atasnya nah untuk topi ini juga dikasih lampu ini yang bagian lampu seinnya juga lampu kotanya biasanya ditaruh di bagian depan samping biasanya di sebelah sini dia dirubah di bagian atas jadi topinya ini juga sebagai aerodinamis untuk aliran udaranya jadi mobil-mobil sekarang semuanya hampir pakai topi biar terlihat kekinian dan juga lebih aerodinamis Hai hari juga terlihat ada kacanya ini terlihat ada sebuah kaca ini yang di dalamnya ini terlihat ada lampu jika malam dinyalakan untuk posisi baknya sendiri juga dikasih variasi hijau Hai dan juga hitam dengan bak warna putih dia ada perpanduan bordesnya warna silver atau chrome ini juga pada bagian fender sampingnya ini ada sebuah kunci yang berfungsi untuk menaikkan ini biar bisa bergerak untuk bergerak naik ke atas atau ke samping jadi bisa membuka biar lebih mudah waktu bisa membersihkan filter solar yang ada di bagian dalamnya nah ini untuk filter solarnya Hai jadi jika filter solar ini dibersihkan maka ini diangkat dan ini adalah untuk pengangkatnya nah atau untuk linknya biar posisi vendor samping ini bisa terangkat ke atas Hai untuk di bagian kirinya juga sama yaitu untuk di vendor bagian samping di bawah roda juga dikasih pengaman penutup dengan tulisan super intercooler dimana ini ada penguncinya juga ini bisa ditarik ke atas terbuka sehingga untuk mengecek air aki itu lebih gampang nah ini ada kuncinya tadi bisa ditutup dan dibuka untuk bagian yang belakangnya ini pada pengaman ada variasi juga warna hitam kuning dan putih ini juga ada seperti sirip-siripnya Hai biar lebih terlihat keren untuk lampu belakang ini lampu di belakangnya sudah diganti itu dimodif dia menggunakan lampu kendaraan lain non-mitsubishi untuk yang pakai Mitsubishi dia hanya menggunakan lampu tipe memanjang kotak memanjang namun ini sudah diganti untuk tipe LED lampu kendaraan lain hai 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 hal terima kasih sudah menonton tentunya jangan lupa like subscribe dan komen di channel edisa putra dan ini untuk selanjutnya yaitu di interiornya interiornya ini sudah diganti semua jadi cincuknya warna buah bu sudah divariasi warna hijau kemudian untuk dikasih pengaman juga yang dicat warna kuning dia melingkar di samping-samping dari kabin kendaraan ini nah ini sudah divariasi juga audionya dikasih subwoofer yang besar kemudian ada Twitternya yang menempel di pilar pintu ini untuk sebelah kiri dan ini yang untuk sebelah kanannya jadi suaranya ini lebih mantap ini ini goyang-goyang karena pengamanya kurang kuat kita lihat nih Hai nah ini untuk audionya head unitnya juga sudah menggunakan tipe layar sentuh jadi untuk posisi dashboardnya sudah dihilangin semua biar lebih lega dikasih pengaman untuk lebih lega lagi dan lebih gaul tentunya nah bisa jadi inspirasi untuk kendaraan-kendaraan Mitsubishi Koldiselanda bisa dijadikan seperti ini ini untuk juga bagian atasnya ya juga divariasi juga diganti warna hijau juga Hai Oke terima kasih demikian review modifikasi Mitsubishi Koldisel Kenter ala Ferrari Hai